Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengapresiasi baris krimpolri yang menangkap sindikat prostitusi dari premium pelis yang melibatkan anak-anak. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra Rabu 24 Juli menyebut pihaknya berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan secara fisik, psikis, dan rohani serta melindungi identitas korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengapresiasi langkah baris krimpolri mengungkap sindikat yang diduga melakukan eksploitasi seksual melalui media sosial X di mana pelaku menawarkan jasa layanan seksual yang beberapa diantaranya merupakan anak-anak. Dengan memasukkan calon konsumen ke dalam sebuah grup di aplikasi perpesanan telegram bernama Premium Palace berbiaya 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Pihaknya jelas Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat ditemui di Depok, Jawa Barat pada 24 Juli memiliki kewajiban dalam memastikan tuntasnya pemulihan secara fisik, psikis, dan rohani kepada para korban melalui rehabilitasi. Juga memastikan korban dapat dengan aman kembali ke sekolah selain menjaga serta melindungi nama dan data pribadi korban. untuk menyelesaikan masalah tersebut dari hulu atau pihak keluarga hingga kehilir untuk pemulihannya. KPAI pun telah berkoordinasi dengan Mabes Polri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di mana para korban akan disalurkan ke wahana rehabilitasi rumah aman milik Kementerian Sosial. Dan kita berharap dunia pendidikan tidak menstigma anak ya. Makanya kan dalam anak-anak yang mengalami perlindungan khusus seperti korban prostitusi online ini tentu terkait data anak, identitas anak, data keluarga, ini kan sangat dirahasiakan gitu ya. Lebih jauh, Jasra melihat kasus Premium Palace hanyalah fenomena puncak gunung es di mana masih banyak kasus prostitusi anak yang belum terungkap. Dengan melihat ada 5,5 juta anak di Indonesia yang terafiliasi dengan pornografi. Untuk itu, KPAI merekomendasikan pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan presiden tentang peta jalan perlindungan anak dalam ranah daring. Sehingga ada panduan dalam penyelesaian kasus prostitusi daring yang melibatkan anak-anak dan remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Harel, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Mewartakan.